halo halo teman-teman welcome to WJP Vlog channel mid 20 Pro di tahun 2020 akhir masih worth it ya mari kita diskusi ya Nah kalau dalam segi desain desainnya masih kelas bukan klasik ya tapi masih futuristik ya dengan lensanya yang 4 biji dengan array yang sistematis apa simetri dengan belakangnya back glass ya memang fingerprint magnet tapi kan tergantung orang ini dia pakai casing atau enggak tapi secara sleek dan design dengan design-nya ini sangat masih up-to-date dia punya apa dia punya desain-desain wise Nah kalau dalam segi layar pun udah led ya teknologi led dengan 538 ppi tajam Hai dengan layar 6,4 inci jadi Hai no problem lah kalau kita dengan layar ya terangnya prosesor 970 untuk daily use sampai saat ini saya pakai saat waktu dia luncur itu pun masih mumpuni kalau tidak ada yang aneh-aneh yang hang terus tiba-tiba hang sendiri crash enggak enggak ya kalau pubg mobile saya enggak tahu pubg mobile kita harus tes ya tapi mungkin ada youtuber-youtuber yang lain yang mungkin coba dan review di tahun 2020 mid 20 Pro Nah kalau secara day-to-day use untuk foto untuk video masih oke gitu dengan foto apalagi sensor sensor saiznya yang lebih besar daripada kalau nggak salah daripada iPhone XS iPhone 11 sensor saiznya masih jauh lebih besar 40 megapiksel di white lens 40 megapiksel 28 milik f18 Ultra wide nya di 20 megapiksel di f2,2 dan telephoto tiga kali optik zoom 8 megapiksel di 2,4 kalau nggak salah ya jadi ma dari range zoomnya itu bisa dari 18 sampai ke 84 tiga kali sedangkan kalau kita ngomong iPhone 12 Pro Max itu up to 2.5 times 2,5 sedangkan tiga kali cuma memang bedanya ini dia 8 megapiksel nanti akan ada mid 20 Pro versus iPhone 12 Pro nanti aku mau beli di iBox yang resmi aja nanti kita akan bandingkan teman-teman nah kalau dan ini handphone dual sim 4G ya jadi menurut aku masih tidak ketinggalan apalagi 5G sampai saat ini Indonesia kan belum apakah iPhone 12 juga belum gitu dia akan tetap 4G punya teknologi nah kelemahannya ini teman-teman ini adalah dia punya apa kalau foto aplikasinya itu saya pakai VS GoCam ya saya kan sering edit gitu ya saya pakai VS GoCam untuk ini sering crash mid 20 Pro itu aneh sekali saya nggak tahu dia bakal close close atau wait sedangkan iOS iPhone enggak tidak ada masalah itu jadi memang untuk Android aplikasinya itu memang ada sedikit agak limited ya kalau di iOS kan dia lebih ada optimize khusus iOS sedangkan Android tidak dapet nah kelemahannya itu aja dan sampai sekarang ini yang kedua kelemahannya dia imunnya cuman terupdate satu kali jadi 2000 ke 2018 Oktober itu dipakai imus 9 2019 ke update nih imus 10 nah imus 11 yang di dengur di apa di suara apa dikasih tahu itu akan ke update sampai sekarang belum di update jadi kita tidak tahu nasib apa imui huawei made 20 pro ini ke update atau enggak ya cuman ya memang dia udah didukung dengan GMS Huawei made 20 pro sama p30 pro yang terakhir masih didukung resmi Google Nah itu kita makanya teman-teman yang masih mau beli menurut aku masih bergaya nih untuk membeli dengan harga sekarang udah jatuh kayak hampir 50% nya waktu awal keluar kan di angka 11 juta kali ya 11,99 atau berapa saya kurang ingat sekarang udah di angka 4 jutaan lebih sampai 5 jutaan untuk 6 giga 6 giga 128 atau 8 giga 128 teman-teman boleh di consider apalagi baterainya ini 40 watt charging ini 70% dalam 30 menit ini sungguh saya pakai dari jam 7 pagi 7 pagi sampai jam 7 malem walaupun bisa ini satu kali charge jadi sangat efektif sekali kalau untuk day-to-day use dengan jangan lupa bukan main game terus ya teman-teman ya kalau secara kerja gitu ya itu bisa 12 jam dan sekali charge itu 30 menit 70% lagi nah itu ya jadi teman-teman kau ada apa yang perlu didiskusikan tinggal komen di bawah dan jangan lupa subscribe ke channel ini untuk nanti ada tungguan update-update yang lain lagi terima kasih teman-teman bye